sementara bagaimana mau dilaksanakan sedangkan ke pengurusan ini Saudara Firmandes sendiri tidak aktif tidak aktif selama beliau menjadi anggota DPR RI dan menetap di Jakarta jadi sepertinya KAD ini tidak ada yang mengurus jadi terjadi kevakuman jadi ada beberapa hal yang dilanggar oleh Ketua Umum KADIN Aceh mengenai ADART salah satunya selama 5 tahun ke pengurusan beliau hanya bisa mengaktifkan KADIN ini dengan melakukan mokab dan kota adalah sebanyak 6 kabupaten kota jadi sisanya adalah PLT PLT malah ada seperti Kabupaten Aceh Besar 2 kali PLT kenapa beliau tidak mau melaksanakan mokab atau mokota jadi menjelang 2 bulan terakhirnya malah beliau memaksakan kehendak untuk melaksanakan mokab atau mokota jadi salah satunya terjadi di Kabupaten Aceh Selatan jadi itu mokab mokota abal-abalan tanpa melibatkan tanpa melibatkan Dewan Pengurus kemudian merkayasa pengusaha yang ikut musraf di mokab di Kabupaten Aceh Selatan dengan membayar sekitar 16 KTA dengan nilai setoran yang sama dan ada bukti berapa nilai nilainya nilainya nanti akan saya lihat di bulatannya kemudian padahal kita sudah mengatakan bahwa itu jangan dibuat mokab tanpa semengetahuan tanpa dirapatkan di pleno ke pengurusan KADIN 2013-2018 KADIN Prof kemudian beliau memaksakan lagi untuk buat mokab di PDJaya sementara yang di Aceh Selatan itu tanpa ada koordinasi dengan pemerintah daerah jadi kita sudah menghubungi Bupati PLT Bupatinya kita sudah menghubungi sekdanya mereka tidak tahu semua kan aneh hanya sekitar 10 atau 20 peserta sementara perusahaan yang aktif di Kabupaten Aceh Selatan itu ratusan jadi ini kan jadi bahan bagi kami jadi rancuran jadi rancuran jadi bahan kami kenapa kami ingin menguasai kantor ini ini kami ingin luruskan semua masalah dan kami mengajak dialog mengajak apa sisi pertanggungjawabannya dari sisi kuangan ini juga tertutup semua tertutup jangankan itu untuk mengangkat direktur eksekutifnya kita tidak tahu dan tidak ada fit and proper test komis tidak ada yang tahu jadi tidak transparan tidak transparan malah tahun 2015 ada reshuffle kepengurusan dimana di dalam reshuffle kepengurusan kita tidak tahu juga tidak dipanggil tidak ada rapat plenor malah beliau tidak ada rapat tahunan malah beliau reshuffle ini di dalam SK terubahan di 2015 beliau memasukkan keluarga beliau ada anak beliau di situ ada adik ada keponaan ada iadik ipang jadi ada 11 pengurus yang masuk sudah di reshuffle iaitu keluarga beliau ini dinasti makanya ada pihak yang menguntul suara-suara bahwa ini memang sudah macam sebuah dinasti keluarga di tadi ini benar dan ada faktanya dan ada buktinya yang kita dapat sekali lagi pengurusan 2013-2018 di bawah ketua umum firman tidak ada pernah pelantikan dari DPP tidak pernah dilantik oleh DPP tidak pernah dibuat acara pelantikan dan kami pihak dan kami pihak pengurus tidak pernah mendapatkan SK ini SK dapat terakhir lantaran sudah terjadi caru kelarutnya kepengurusan kami kami kelarutnya kami beri